Jadi hari ini rupun iman udah aku lagar. Udah pasti ini kartu keluarga ku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di tiktok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Jangan di post di media sosial. Karena apa? Pasti komentarnya gak setuju. Karena daging B2 mau kulitnya atau apapun itu diharamkan di agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat iwan vila. Semoga kita tetap diberikan nikmat islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan oleh Allah SWT. Dan semoga kita tetap menjadi islam dan mati dalam keadaan islam. Sahabat iwan vila, disini hadir seorang wanita. Yang dulunya dia pernah mengaku kalau tidak salah dia ini berasal dari Bali. Atau orang Jawa yang tinggal di Bali begitu ya. Namun dia sering mengupload video-video kontroversialnya. Yang paling saya ingat dulu itu dia pernah mengupload video di mana dia itu menentang ibunya. Atau berardu argumen dengan ibunya. Atau tidak pernah setuju dengan arahan-arahan oleh ibu kandungnya yang melahirkannya dan sudah membesarkannya. Artinya dia tidak pernah sejalan dengan orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa orang ini sebetulnya memiliki hati yang sangat keras ya. Entah dari faktor lingkungan atau entah memang dia sudah terjamah oleh roh kardus mungkin. Ya kemudian kontroversi yang lainnya dia sering menampakkan auratnya di pinggir pantai. Dan kali ini si wanita ini membuat unggahan video di mana dia memakan kulit babi. Dan astagfirullah celakanya dia mengucapkan bismillah sebelum makan kulit babi tersebut. Jangan-jangan orang ini masih ada hubungannya dengan Saipuddin Birahim ya. Karena Saipuddin Birahim itu beberapa bulan yang lalu itu juga melakukan hal yang sama. Ketika dia akan memakan B2, dia mengucap bismillah dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angan makanan terenak di dunia. Kata orang Arab ini haram. Eh ternyata harum. 40 tahun saya dibohongin sama orang Arab. Katanya babi itu haram. Ternyata bangsa-bangsa yang makan babi itu umurnya panjang. Yeay. Panjang umurnya. Sedangkan orang Arab umurnya penek. 200 ribu orang TKW Indonesia kerja di Taiwan. Separohnya itu kerja dorong orang tua. Bantu orang tua. Berarti orang Taiwan itu kan panjang umurnya. Gara-gara makan babi. Mereka bikin fitnah macam-macam. Fitnah ini itu. Mereka berarti jangan menikmati ini. Jangan-jangan ini memang memiliki hubungan kekerabatan. Atau memang ada hubungan asmara antara keduanya. Dan Alhamdulillah sahabat ada orang non-muslim. Dan saya sebetulnya banyak menemukan video lainnya yang bereaksi atas apa yang diperbuat oleh si wanita ini. Dimana banyak orang di luar Islam yang justru mengkritisi perbuatan yang dilakukan oleh si wanita ini. Saat dia makan babi dan di-upload. Dan dengan tertawa-tertawa. Dia bangga menunjukkan bahwa dia sudah memakan babi atau akan memakan babi. Tapi video selengkapnya mari kita simak dulu sahabat Iwan Villa. Jadi hari ini rukun iman udah aku lagar. Udah pasti ini kartu keluarga ku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilo udah berapa kali makan babi. Wow. Hanya karena cuman penasaran makan kulit B2 yang kriuk itu seperti apa yang viral di TikTok. Keren sih menurut gue. Makanan seperti ini sih hak masing-masing ya. Pribadi masing-masing. Cuman kalau lu tahu agama lu Islam. Lu pengen makan ini. Lu jangan dibikin konten. Jangan di post di media sosial. Karena apa? Pasti komentarnya gak setuju. Karena daging B2 mau kulitnya atau apapun itu diharamkan di agama Islam. Kalian boleh makan. Kecuali. Lu harus lihat situasi. Kalau memang sudah terpaksa gak ada makanan apa lagi di dunia ini. Lu baru boleh makan. Cuman ada dua pilihan. Lu pilih koit. Atau lu makan itu. Itu yang diajarkan di agama Islam ya. Setahu koko sih seperti itu. Jujur. Jujur koko non muslim. Agamanya buddha. Koko paham. Kenapa daging B2 itu diharamkan. Dan boleh dimakan ketika. Apa gitu loh. Situasinya bagaimana. Masa yang kak lelu beragama Islam gak tahu sih. Dari cara ngomongnya sih. Udah kelihatan. Bahwa kak lelu ini agamanya Islam. Tapi koko gak tahu juga agamanya apa ya. Koko. Yang Chinese. Agamanya Buddha. Yang berhak banget makan B2 aja. Koko beberapa tahun ini udah gak makan B2. Karena. Di salah satu di anggota keluarga ku. Ada yang muhalaf. Jadi kita satu rumah itu memutuskan. Untuk tidak masak B2 atau makan B2. Kalau misalnya ke tempat makan. Di luar sana. Kalian mau makan B2 itu boleh. Karena masih hak. Kalian masih berhak kok makan. Tapi kalau untuk di rumah. Tidak boleh lagi. Karena kita sudah mengambil keputusan. Oke. Kita. Mengalah untuk menghargai. Gitu loh. Paham ya. Paham ya. Masya Allah. Baik sekali ya pemahaman. Mas koko ini terhadap larangan memakan babi tersebut. Justru. Orang yang di luar Muslim. Yang memprotes kelakuan si mbak yang katanya Muslim ini. Luar biasa ini. Dan tidak hanya satu video ini saja. Sebetulnya. Ada lagi video wanita katolik. Yang memprotes apa yang dilakukan oleh si mbaknya ini. Dia menghormati orang Muslim tidak makan babi. Karena IRT-nya. Pembantu rumah tangganya itu dua orang adalah orang Muslim. Katanya begitu. Jadi untuk menghormati si pembantu ini. Dia itu sampai-sampai tidak pernah membawa makanan babi ke rumahnya. Kalau dia ingin makan babi justru dia pergi ke warung. Cuma videonya tidak saya download. Tidak sempat saya download. Kemudian menyimpulkan apa yang disampaikan oleh mas koko barusan. Bahwa dia memiliki famili yang satu rumah. Yang kemudian mu'alaf. Insya Allah saudara famili yang mu'alaf ini memberikan banyak informasi tentang Islam kepada mas koko ini. Tentang bagaimana posisi haramnya babi di dalam Islam. Dan pemahamannya sangat luar biasa. Karena memang babi darah itu haram. Tetapi pada waktu tertentu. Pada kondisi tertentu. Hukumnya menjadi boleh dimakan. Jika didapati mudorot yang jauh lebih besar jika kita tidak memakannya. Misalkan nih kita mendengarkan kisah kakek nenek kita dulu ketika masih jaman penjajahan kolonial Kristen ya. Kepada Indonesia gitu. Mereka mengatakan bahwa banyak yang menceritakan ketika mereka di penjara. Mereka itu disuguhi hanya daging babi. Nah kalau seandainya daging babi ini tidak dimakan. Bisa jadi si yang ditahan atau orang Indonesia orang pribumi yang ditahan itu akan wafat atau meninggal. Nah pada kondisi-kondisi seperti itulah maka babi ini menjadi atau darah ini menjadi boleh dimakan. Hukumnya boleh atau mubah. Jadi bisa menjadi boleh dalam kondisi tertentu yang seperti itu saja. Tetapi di luar itu jika masih ada pilihan untuk bisa dimakan. Maka babi, darah, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu sangat-sangat haram. Dan Mas Koko ini mungkin saking bencinya kepada si wanita yang sudah sok-sokan makan babi barusan ini. Bahkan sampai tubuhnya pun dikritisi. Jadi ada video lain yang si wanita tadi itu memamirkan tubuhnya yang... Saya jadi nggak enak nyebutnya ya. Itu dikritisi oleh Mas Koko ini tadi. Nah bagaimana videonya? Mari kita simak. Aisyah mendidik kali rambutnya basah. Tidak sembah yang tidak puas. Guys, kalian kenapa jahat banget sih nge-tag video Kak Lilu terus ke Koko gitu loh. Hanya gara-gara pakaian Kak Lilu ini murah gitu loh. Koko juga pakai baju murah kok. Nih kaos yang Koko pakai harganya Rp30.000. Selanah Rp50.000. Rambut potong di pinggir jalan Rp15.000. Ya tapi Koko tetap ganteng sih. Oh iya ganteng sih bener. Kalian kalau Koko masih ada yang kayak gini. Koko pakai baju. Tapi Koko mau lihat ini cocok sama badan Koko apa? Mau pakai baju apa ya terserah dia. Cuman ya iya. Kadang kita harus punya yang kayak kesadaran diri gitu. Semangat Kak Lilu. Baiklah sahabat semoga video ini bisa memberikan tambahan wawasan bahwa jika Anda ingin berbuat maksiat jangan ditampilkan di depan umum. Karena itu akan membuat paradigma orang Islam kepada ajaran Islam ini akan semakin melemahkan iman-iman mereka yang memang imannya sudah tipis. Sembunyikan saja itu. Kalau Anda mau makan kita tidak melarang silahkan makan saja. Karena itu nantinya akan menjadi urusan Anda dengan Allah. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.